selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman liga satu match perkenalkan saya Taufik main baliunetid halo selamat pagi saya Fadil Sausu dari baliunetid selamat pagi sahabat-sahabat liga satu match siapa artis favoritmu kenapa kamu mengidolakan dia artis favorit saya Vino Sebastian ya karena dia terdia di film sangat bagus ya dan dia punya banyak ini juga jadi sama mimpin tangi film-film di USP oke lanjut ya siapa dua pemain paling ganteng di tim ini Irvan Badin sama Irvan Badin sama jangan buat saya pilih satu bos Nori siapa inspirasi pesepak bola yang menjadikanmu pesepak bola profesional saat ini inspirasi saya waktu itu ada ya di Surabaya saya masih main di internal awal-awal hari saya di Surabaya menurut saya sangat cukup waktu itu sama Jackson dia sangat mengisipi saya dan motivasi saya juga waktu menjadikan saya di Persebaya awal-awal kali siap lanjut pernahkah kamu belum mandi saat bermain di lapangan belum mandi bermain di lapangan kalau pertandingan belum tapi kalau latihan sering seberapa penting nomor punggung terhadap penampilannya sebenarnya nomor punggung enggak terlalu pengaruh ya tapi yang terpenting penampilan kita di lapangan bagaimana perasaan kamu ketika mencetak gol ke tim asal kelahiran yang partinya pertama sih pasti senang cetak gol ya kalau sedihnya sedihnya bisa cetak gol ke tim kelahiran tapi mudah-mudahan enggak sebutkan dua pemain di tim ini yang jarang mandi jarang mandi kelihatannya lumayan semua pasti mandi ya profesional di lapangan profesional apapun di luar lapangan profesional jarang mandi jarang sih saya lihat juga siapa teman sekamar sekamarmu ketika pertama kali bermain di sepak bola profesional pertama kali bos teman sekamar saya pertama kali profesional itu jika kamu adalah pelatih siapa pemain yang akan kamu pilih untuk bermain di posisimu sekarang kalau saya jadi pelatih saya senang sama si Polo Setangga posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saat ini dan kenapa selain posisi saat ini posisi ke kiri kamu lebih memilih tim dekat dengan keluarga atau merantau jauh beda pulau sampai saat ini saya merantau ya jauh dari keluarga sampai saat ini tim saya belum pernah main di dekat-dekat dengan keluarga nyanyikan cn sporter yang kamu tahu lagu rasa bangga bangga mengawalmu hai pahlawan bangga bisa mengawalmu pahlawan berdua bertanggung bersama demi lambang bali di dada siapa pemain di tim ini yang suka malas untuk mundur ketika tim diserang saat ini enggak ada sih saat ini kita dilasih taktikal ya cukup lalu sama Kutiko bisa kita menyerang sama-sama bisa kita bertahan juga harus sama-sama jika dalam situasi adu penalti dan kamu kebanyakan juga kita pemainnya setiap way pasti pengen kuliner ya kesempatan juga kan dan selain refreshing juga kita bisa tahu makanan khas juga di daerah-daerah ya saya lebih suka kadang di Makassar siapa pemain yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan siapa pemain yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan semua bisa di kalahkan pemain yang tidak bisa saya kalahkan ya Ronaldo Messi lah karena bisa menyerang sama mereka siapa di tim ini yang paling sering diminta foto oleh fans? yang paling sering yang pasti Repalan Lili Pali Spaso Fadil siapa pemain panutan di tim ini dan kenapa? pemain panutan pemain panutan kalau suka panutannya saya rasa sama Taufik profesionalnya ke teman-temannya ke tim juga bagus itu pembawaan pemain yang sangat kamu inginkan bermain satu tim denganmu? yang pasti banyak ya pemain yang ingin mungkin kayak Boas Boas Mas BP Legend ya pengalaman kemudian suatu saat siapa Kapten pertama kamu di Sepak Bola Profesional? Kapten pertama Kapten pertama saya di Sepak Bola Profesional itu Mas Hamza di Kediri apa hal paling menegangkan ketika kamu bermain sepak bola? menegangkan mungkin awal-awal pas saya baru naik di pemain senior ya waktu itu saya harus disuruh main sempat tegang juga pertama awal-awal kali ya pasti waktu itu sama supporter juga kan? ya pasti ini apalagi waktu itu pertama kali di Surabaya kita tahu sendiri kan gimana bonek apa semua sempat tegang jika bisa mengulang waktu apa yang akan kamu lakukan? ish kayak lagu nih Bos iya jika bisa mengulang waktu apa yang akan kamu lakukan? iya mungkin saya bisa mengulang waktu apa yang akan kamu lakukan mungkin jika bisa mengulang waktu itu pastinya saya harus lebih dekat dengan keluarga orang tua karena sehari-hari kurang dekat dengan orang tua momen apa yang tidak bisa dilupakan ketika menjadi pemain sepak bola profesional? momen apa ya? ya momennya pasti di tim ya karena kita mempunyai banyak teman saudara juga bisa jadi keluarga pasti di tim tetapi kita momennya bisa dilupakan karena ya pasti udah bagian dari keluarga terus sahabat saudara apa lagu terakhir yang kamu dengar hari ini? lagu yang terakhir saya dengar pastinya lagu daerah lagu daerah saya sebutkan gol yang paling sulit yang pernah kamu ciptakan dan mungkin takkan bisa terulang waktu itu saya ciptakan yang bisa saya lupakan ya waktu itu pertama kali waktu melawan persi kediri gol itu saya ciptakan yang gak akan bisa saya lupakan ya waktu melawan kediri 211nya yang membawa persebayang 6 itu tentangan jarak jauh waktu di main di kediri jangan lagu lagi iya jangan lagu lagi apa ritual atau kebiasaan yang suka kamu lakukan sebelum bertanding ritualnya biasanya bos kalau ritual sih gak ada paling telepon ke orang tua sama istri minta doanya siapa pemain yang kamu paling inginkan untuk bertukar jersi dengannya? pemain? begininya sih Sabi Hernandez mudah-mudahan siapa yang pertama kali membelikan sepatu siapa yang pertama kali membelikan kamu sepatu bola tahun berapa? yang pertama membelikan saya sepatu bola itu pasti orang tua kalau untuk tahun sih mungkin udah lupa masih kecil siapa orang yang paling berjasa dalam karis sepatu bola kamu hingga saat ini? yang paling berjasa yang pasti orang tua yang sangat mendukung ya yang paling terbiasa saya yang selalu mencupot dan berdoakan saya sampai saat ini hobi apa yang kamu suka selain sepak bola? selain sepak bola hobi saya yang saya suka itu sepak takraw gunawan jersey paling berkesan yang pernah kamu kenakan yang paling berkesan jersey ya pasti pakai timnas bos siapa pemain indolamu ketika kamu masih kecil? indolamu masih kecil bos kalau untuk pemain lokal paruisa ini kalau Eropa mungkin sebutkan lima pemain yang di best selalu duduk di kursi baris yang paling belakang ada agung iya agung satu terus bang leo dua terus sekolah di belakang itu gunawan iya terus ada sekolah di belakang itu geng-gengnya itu di stadion mana? di stadion melawan mana? bontan bontan siapa di tim ini yang makannya paling banyak? wah banyak makan itu kalau pemain asing nori banyak banget makannya bagus sih dia memang yang lokal kalau yang lokal Anan kuat sekali makan itu anannya gitu-gitu jangan turun makannya banyak kuat sekali sebutkan dua tim sebutkan dua pemain tim kamu yang sering usil ketika di luar lapangan sebutkan dua teman tim kamu yang sering usil ketika di luar lapangan yang paling usil yang usil yang usil kalau sekarang ya pasti satu gunawan gunawan terus satu lagi Riki Fajrin Riki Fajrin Jackson pertama kali pengaruh ya kenangannya ya banyak ya sama dia dia motivasi saya waktu saya masih di junior terus sampai ke senior banyak banget kenangan sama dia siapa teman yang paling sering sebangku di bus ketika di pedang ke stadion di bus bus biasanya sih duduk sendiri cuma kalau berdua itu biasanya sama dia sangga nomor berapa nomor punggung favoritmu dan kenapa saya suka nomor punggung lakonnya karena dari kecil udah pakai nomor itu kenapa empatin gak ada ujungnya sih kata-kata orang tapi gak sih posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saat ini dan kenapa mungkin posisi back kiri back kiri karena pernah juga merasakan di back kiri dan mempunyai kaki kiri sangat apakah orang tuamu setuju saat kamu memutuskan untuk menjadi pesepak bola ya sama setuju karena juga di lingkungan keluarga juga kan pemain bola orang tua juga pemain juga di kampung tapi sangat mendukung mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa saja tapi menjadi pemain inti mendapatkan bayaran tinggi tapi menjadi cadangan atau mendapatkan bayaran biasa saja tapi menjadi pemain inti Kalau saya sih biasa aja tapi mendapat kesempatan bermain waktu bermain Kamu tim kaos kaki sedeker apa full selutut? Biasanya kaos kaki sedeker aja Jika berkesempatan bermain di luar negeri, tim apa yang ingin kamu bilang? Wah mantap bos, amin Saya akan berhenti bermain bola ketika saya? Ketika saya sudah tidak kuat bermain bola Jangan tanya lagi Lawan tersulit sepanjang karir sepakbolamu? Lawan tersulit sepanjang karir sepakbolamu? Lawan tersulit? Ya kalau dulunya sih ya pernah kuji coba sama tim-tim luar ya tersulit Merasakan sulit Kalau untuk lokal, tim lokal mungkin dulunya masih kurang Siapa pemain paling lucu di tim saat ini? Pemain yang paling lucu? Saya lihat sih ini, Bang Leo Orang tua Dia bisa jadi seorang panutan, terus juga bisa jadi seorang humoris di tim Tiga stadion di Indonesia yang paling kamu suka? Tiga stadion Tiga stadion Pertama stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar Tiga stadion Terus GBK Pastinya GBK Tiga Tiga Bung Tomo Bung Tomo Terakhir Jika tidak menjadi persepak bola, kira-kira kamu hari ini akan menjadi apa? Jadi apa ya? Mungkin jadi main bola Hakim Ikut bang Hotman ya Ya Mungkin bisa ada di luar siapa boleh Mungkin bisa bantu orang tua Terus ada bisnis orang tua juga Jadi Kalimat Cak Pertanyaan yang pertama, untuk mas Fadil dan mas Ropi, tempat favorit di Pulau Dewata, gimana sih? Pastinya pantai. Saya juga senang pantai ya, memiliki keluarga. Karena Bali terkenal pantainya. Pertanyaan yang kedua, makanan favorit di Bali? Ayam bututu. Favorit? Ayam bututu juga suka, terus rujak juga. Persiapan lagamaluan versi jang? Persiapannya? Alhamdulillah kami pastinya dari Bali, latihan sudah siap, tinggal kami kerja keras saja, yang pastinya berdoa juga. Pasti kami datang ke sini jauh-jauh, sudah sangat siap ya tim pemain, semua sudah sangat siap dan sudah tidak sabar untuk melakukan fitur sijak. Menurutnya kami besok bisa fokus kerja keras, bisa mendapatkan masing-masing yang terbaik besok. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kondisi tetap lima dan bermain bagus? Terus, pasti satu istirahat yang cukup, makan teratur dan latihan juga. Ya, sama yang utama itu, bagi pemain aktif kan, istirahatnya, terus gizinya, juga boleh jaga dan paling juga tetap jaga kondisi, nambah-nambah latihan juga. Selanjutnya, jika kembali dipanggil tim nasi Malaysia, bagaimana nih mas perasaannya? Kalau saya sih, kalau senang pasti senang. Keluarga juga pasti senang, mungkin dari supporter-sporter yang senang sama saya pasti senang juga. Tapi untuk sekarang saya tetap support, dukung sama teman-teman tim, mas Ewan. Oke, selanjutnya, mas Topik, rumahnya di Tarakan dekat nggak sama rumah mas Padil? Di Tarakan, padahal lu ini sempat main di, lama di teman-teman pesan, cuma rumah di Palu, sama juga, sama orang tua saya sama, sama Padi. Cuma kan merantau juga, orang tua juga di Tarakan, cuma saya lihatnya di sana. Selanjutnya, mas. Selanjutnya, kalian kan memperolehkan satu posisi ini, kenapa masih bisa pop-up? Apa tipsnya? Kalau saya sih, sama Topik kan mungkin, ya pertamanya kedekatannya kita. Kedekatan sama pemain, sama Topik juga. Jadi kedekatan itu, kita saling menutupi, kekurangan masing-masing aja. Kalau saya juga, kita tim ya, kita bagian dari keluarga, dan kita juga punya impian, tim ini. Kita ingin sama-sama sukses, dan siapapun, ini semua kita selalu support ya. Dan kayak kita bersaing, di lapangan, apa semua, itu sangat motivasi buat kita semua, sangat bagus, positif. Dan kita selalu mendukung satu sama lain, karena kita di sini bukan orang lain, seperti saudara, sahabat, dan kita tip. Selanjutnya, mas. Mas Topik dan mas Fadil, kapan rambutnya dicek lagi? Kalau saya sih, kemarin, sebenernya sih suka sih cat-cet rambut itu, cuma kadang waktunya bosan, ada bosan. Cuma kemarin pas cat rambut, lihat rambutnya Taufi, jadi pengen juga cat rambut, ikut aja. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kompak lagi, saya aja semua sama teman-teman. Ya, amin, mudah-mudahan juara bisa, cat rambut sama-sama. Untuk mas Fadil, kenapa memilih nomor 14? Kalau 14 itu, ya, sejak dari kecil, udah pake nomor 14, ya, lihat fans juga memain Madrid, 14, jadi makanya pengen 14 dulu. Nanti, ya, bener-bener, famos. Kalau menendang kreditkik, lebihnya gue siapa? Antara mas Fadil dan mas Taufi? Kalau dari kiri mungkin saya, kalau dari kanan mungkin Taufi. Saya, ya, kiri bener-bener, Fadil, dia pembeli kaki kiri sangat bagus, ya, kita tahu sendiri. Ada di Indonesia, saya lihat. Kalau di luar, saya senang David Beckham. Selanjutnya mas, mas Fadil dan mas Taufiq pernah menjadi KTM tim di lapangan. Apa suka-dukanya memimpin seradat Tridatu? Kalau sukanya itu ya, kalau kita lagi menang, kita lagi menang itu teman-teman juga pada senang semua. Kalau dukanya itu, kalau hasil nggak bagus, terus teman-teman juga ada yang lagi emosi, pasti kita agak ini juga ngontrol emosi juga buat teman-teman. Ya, sama sih, kayak suka dukanya ya, bagai kapten, ya, pasti kita harus bisa menunggu gue ya, terus menunggu teman-teman di lapangan, terus juga bisa dukanya ya, pasti juga bisa kita mungkin kalah, harus memiliki motivasi buat teman-teman. Buat teman-teman yang terlahirnya, mas, buat mas Taufiq, kenapa dia panggil bos? Banyak usaha kalau, mas? Usaha banyak. Nah, ya, mungkin senang ya, lebih dekat kita, paling kita orang timah kan, biasanya memang. Ya, nggak aja sih, sebenarnya kayak, bos itu kayak mungkin, saudara, teman, udah kayak dekat. Untuk starting elephant-nya di Botosostro, keeper, kalau saya pilih Ega Rizky dari Sleman. Ega Rizky itu punya, apa ya, kalau dalam bermain itu dia ikut selalu bermain, teming-teming keluarnya itu berani. Untuk B kanan, pilihan saya Asnawi. Masih muda, punya tendaga, punya. Untuk B kiri, Rizky Fajrin, dari Balimutin. Kalau Rizky Fajrin, dalam menyerang bagus, bertahannya juga bagus. Untuk dua stopper, saya, satunya, saya pilih Hamka Hamzah, senior. Pilih karena, sampai sekarang, ketenangannya, posisinya untuk membaca-baca bola itu sangat bagus. Yang satunya, mungkin cocok sama Ansamo, Ansamo Yama. Ansamo masih muda juga, terus, untuk bola-bola duelnya juga bagus, baca bolanya juga bagus. Untuk gelandang, satunya, Zulfi Andi. Zulfi Andi, tipe pemain, punya skill bagus, visi bermainnya juga bagus. Ditemani sama gelandangnya satu, Sandi Sute. Kalau Sandi Sute, saya tahu dia, dia punya fisik bagus, bertahannya bagus, bisa membantu gelandang-gelandang yang lain. Satunya lagi, gelandang, saya pilih Evan Dimas. Evan Dimas, menurut saya, pemainnya sangat bagus, punya skill, visi bermainnya bagus, bisa mengontrol pertandingan. Untuk wingernya, saya pilih Febri, dari Persib. Punya skill bagus juga, masih muda, punya kecepatan, saya pilih dia. Untuk satunya, wingernya lagi, saya pilih Lili Pali. Lili Pali, semua punya kelebihan, fisik bagus. Saat-saat yang dibutuhkan, dia pasti selalu bisa. Untuk striker, saya pilih Beto. Ya, walaupun usianya sudah ini, tapi saya pilih Beto, karena ya cocok dengan pemain-pemain yang lain, konsisten juga. Terima kasih. Pelatih, saya pilih Kosteko. Saya, kalau pilih Kosteko, tegas. Ya, kalau saya, Base Eleven, Tenggara Sosro. Saya pakai formasi 433, 4231. Di bawah Mister Gawang, ada penjara gawang. Di luar ya, saya. Saya masih pilih DG. DG, pemain yang punya teknik yang sangat bagus. Terus, set-set bola juga sangat bagus. Terus, tempat di belakang, sebelah kanan ada Semili Dany Alves. Dany Alves, dia pemain teknik, skill-nya sangat bagus. Dia bertahan bagus, terus menyerang juga sangat bagus dan kuat. Terus, dua di belakang ada VQ. VQ juga pemain yang punya teknik ya. Terus punya ketenangan. Terus, poster juga sangat bagus untuk bola-bola duer. Terus, pentingnya ada Sergio Ramos. Sergio Ramos sudah tahu, dia main punya pengalaman. Terus, juga dia pintar baca permainan. Terus, juga dia ngotot. Sangat bagus, susah dilewatin juga. Sebelah kiri ada Marcelo. Kita turun juga Marcelo, punya teknik tinggi ya. Kontor-kontor bola yang sangat bagus dia. Terus punya crossing, pakai kiri yang sangat bagus. Saat menyerang, maupun pasangan sangat bagus. Tiga di tengah, saya milih Tepan Gerat. Ya, kita tahu Tepan Gerat main pengalaman ya. Punyai tendangan sangat keras. Futing yang sangat bagus. Saya senang menunggu terus, visi bermainnya sangat bagus. Di dua ada... Saffi, saya main insta. Ya, saya juga penipulasi dari ini. Sangat senang, lihat mereka berdua. Otaknya waktu di Barcelona ya. Biasa dia lihat, itu sangat bagus ya. Visi bermainnya sangat bagus. Punya teknik skill yang sangat luar biasa. Dia main juga pakai otak. Terus, di Linger kanan ada Messi. Messi ya, kita tahu sendiri ya. Dia masih pemain yang terbaik ya. Di saat itu, dia juga punya pengalaman. Punya banyak gelar. Di sebelah kiri juga ada Ronaldo. Saingannya sama-sama. Juara champion juga itu. Di rumah pemain yang sangat luar biasa ya. Pengalutan sampai saat ini mereka berdua. Punya skill, teknik sangat luar biasa. Terus, di depannya ada Ronaldo juga. Ronaldo 5. Di Brazil. Itu, saya sangat senang sama dia. Dia udah pegang bola. Saya tahu sendiri. Apalagi di kota penalti. Bagus ya. Terus, dia terkenal juga dengan lingkaran setan. Dan, pelatih saya memilih Coach Pep Guardiola. Saya senang sama dia, karena dia punya filosofi yang sangat bagus. Sama kayak Rudy Eka. Dia punya filosofi yang sangat bagus. Terus, bisa bawa tim. Tidak biasa-biasa jadi luar biasa. Terus, permainan juga benar-benar. Dia bawa tim itu pemain menikmati pemain. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti live Liga Match. Saya Fadil Fadil Sosu. Butuh dukungan dan doanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.